Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Diraryana Oficial Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum, Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman, pagi hari ini saya akan melihat-lihat nih kawan-kawan kita yang lagi pembersihan parit ini karena parit ini terlalu semak nih oleh kupai, maka akan dibersihkan karena kita ambil air di dalam parit ini untuk mengalirkan dan pump kita ke mesh oke teman-teman, kita lihat bagaimana proses mereka pembersihan parit tersebut oke teman-teman, ini saya sudah berada di lokasi nih di mana parit tersebut akan dibersihkan nih demi untuk mengalirnya air nih yang mana air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari di asrama pariawan teman-teman, ini saya akan bincang-bincang nih dengan Pak Sarif Idrus yang beliau ini yang dipercaya perusahaan ini untuk mengurus masalah air nih dan pump di PT. Mar Estet Kampung Baru halo bang, selamat pagi ini saya mau nanya bang, sudah berapa lama ini parit tadi siang-siang nih bang ini diperkirakan sudah 6 bulan, 7 bulan nih waduh, sudah lama sekali ya, pantas nampaknya sudah begitu banyak kumpai nih ya, seharusnya 1 bulan 2 bulan itu harus disiparin lagi sekarang mulai karena pariawan-paria sibuk ya sudah dipain lah waktunya jadi ini, 6 bulan 7 bulan sampai 6 bulan bang ya, waduh luar biasa lamanya ya oke lah bang, kalau gitu kita lihat-lihat mereka yang kerja bang ya oke, teman-teman, ini kawan-kawan saya ini ada orang 4 nih, mereka yang membersihkan parit masalahnya ini kumpai luar biasa nih teman-teman semak sekali itu dibantu kawan juga dari divisi ini dari tim teknik nih teman-teman kita mendapatkan air nih dari kapuas nih teman-teman jadi melalui parit inilah dia mengalir jadi parit ini menurut Pak Sarif Idus tadi sudah 6 bulan nih tidak di tebas maka ini mau dibersihkan nih nah itu kawan kita Pak Sikin Pak Karin itu kawan-kawan kita dari divisi juga bantu mereka teman-teman ini luar biasa nih kumpanya sudah tebal sekali teman-teman ini air pun dalam jadi mereka nih kerja pun ini sudah hampir sampai kepala ini air cuma inilah kondisinya kalau kita tidak siang bagaimana air bisa masuk nih teman-teman teman-teman ini adalah jembatan penyebrangan yang biasa saya posting di Facebook saya maupun di YouTube juga ada nih ini jembatan beginilah kondisinya dan di kiri kanan nih ini ini ada kanal nih kanal ini tembusnya di Kapuas yuk kawan-kawan kita ingin mengalirkan air yang sudah terhambat oleh kumpai-kumpai ini luar biasa kumpanya kan teman-teman teman-teman ini pekerjaan masih berlanjut karena ini jauh nih teman-teman yang dibungkus kumpai nih ini ada sekitar 50 meter ini teman-teman kita masih kerja nih masih fokus ini teman-teman ya 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini airnya sudah lancar nih nanti air pasang pun masuknya nih lancar nih teman-teman ini sudah bersih sudah lumayan tinggal di atasnya gini tuh menuju pipa penyedotan air itu dan pak kita 10 meter lagi teman-teman ini dasar penyedot nih pipa dan panini sudah terbungkus kumpai nih luar biasa ini teman-teman semaknya dah ini kawan-kawan kita orang berempat nih lagi bersihkan masalahnya ini dasar nih untuk penyedotan itu teman-teman pipa penyedotnya sudah nampak itu ini kawan-kawan kita masih fokus nih pembersihan gila itu pipa temen-temen luar biasa besarnya dan di dalam dasar ini luar biasa juga dalamnya teman-teman bisa mencapai 10 meter kedalam masalahnya tiap saatnya di dikerok nih pakai alat berat Eksa tapi kali ini nih memang luar biasa lama teman-teman itu pipanya sudah nampak temen-temen tadi itu terbungkus rumput kumpai ini sudah dibersihkan kawan-kawan kita pipanya sudah nampak dan ini rumputnya juga sudah kurang dan ini dia tetap dibersihkan teman-teman ini sudah lumayan nih sudah jelas nampak pipa penyedotnya tuh di dasar parit nih ini pipa nih nih disedot oleh mesin dan pampuk teman-teman di sana gedungnya tempatnya teman-teman ini adalah mesin dan pampuk nih mesin yang menyedot air dari parit tadi teman-teman ini kemarin yang ada di YouTube kita juga gila mesin dan pampuk teman-teman ini pipa air keluar nih pipa air keluar nih yang menuju mes nih karena ada dua nih satu ini untuk air masuk dan satu ini untuk air keluar artinya air mengalir di alirkan ke mes ini dari dalam tanah ini teman-teman lalu ini dan sampai ke mes anak-anak di camp ini kurang lebih satu kilo teman-teman pipa ini mengalir ke mes teman-teman itu pipa pembuangan tadi ya foto pipa yang ngalir dari dan pampuk tuh sampai ke sini nih teman-teman ini lewat dalam tanah semua teman-teman ini dia nyebrang di sini nih ini pipanya teman-teman tuh pipa dari dan pampuk di teman-teman ngalir dan tembus di sini teman-teman tuh janya terus kesini nih di tanki penampungan ini ada tanki penampungan dari tanki dan pump ada tanki satu tanki dua teman-teman nih akhirnya ditampung di sini ini setelah ditampung di tanki ini teman-teman ini disedot nih pakai mesin penyedot nih ini mesin penyedotnya disedot ditampung di mesin pembersi jadi tanki pembersih nih ini ada tanki penyaringan 01 02 dan ini 03 jadi airnya nih dibersihkan di tanki-tanki penyaringan ini setelah itu teman-teman ini dibuka konek-konek di alirkan di tanki penampungan yang sudah bersih ini adalah tanki penampungan yang sudah bersih teman-teman setelah itu ini keran dibukaan teman-teman ini dipompa lagi oleh mesin ini ini pipanya yang mengalir ke asrama nih di bak-bak penampungan air di asrama inilah dia cara kerjanya mesin dan pump kita oke teman-teman ini video saya dari awal pembersihan parit dan pump sampai tenggi penampungan air untuk meskaryawan PT. lemar SD kampung baru sudah selesai teman-teman jangan lupa ya selalu channel Gila Riana official jangan lupa like, subscribe, komen, share oke terima kasih selamat pagi sub indo by broth3rmax